Intro Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya, Hakim Sebuah film press yang rilis pada tahun ini, seperti biasa sudah berang tentu belum pernah direview di channel lain Dibintangi oleh aktor tampan seperti saya bernama Sentai Yang berperan sebagai si penjahat sadis yang tidak punya hati nurani Kemudian si cantik yang mirip mantan saya bernama He Mei Swan Film ini mengisahkan anggota tim kepolisian yang sangat cerdik dalam mengusut tuntas para mapia narkobong Akankah para mapia bisa mengakusisi kota tersebut meskipun harus mengorbankan bosnya sendiri? Baik langsung saja Let's play L-Table Opening film Kita akan diperlihatkan oleh seorang bos mapia Tiongkok bernama Saud Dimana pada adegan ini diperlihatkan beliau tengah ditangkap oleh pihak kepolisian Karena ia baru saja menghabisi saingannya seorang pengedar narkobong Berpindah pada sekumpulan mapia yang akan melakukan aksi penyergapan Yang dipimpin oleh sang ketua bernama Mu San Lee Atau kita panggil saja Mu Ia merupakan pimpinan dari gerombol mapia yang bernama Burung Lebah Mu berencana untuk menyergap mobil kepolisian yang membawa bos mapianya Di waktu yang sama di tempat yang berbeda Tim khusus kepolisian wanita yang dipimpin oleh Hei Mei Suan Kita panggil saja Mei Wanita ini melakukan penyelidikan dengan rekan timnya Ketika tim mapia berfokus mengintai kepolisian Wang dan pacarnya dengan santainya memantau gerombolan agar aksinya berjalan lancar Akan tetapi, Abang Gow sebagai direktur kepolisian menyadari bahwa Timnya sedang diintai oleh mobil yang mencurigakan Menyadari bahaya tersebut Lalu direktur memerintahkan kepada tim penyergap agar melakukan rencana keduanya Meskipun tim kepolisian memiliki fisik dan keberanian yang kuat Tapi orang yang dijuluki burung lebah atau bernama Wang tidak gentar sedikitpun Dia juga dikenal sebagai penyusun strategi yang jitu Terbukti, dia tetap menjalankan misi pengejarannya Tatkala empat mobil kepolisian melaju cepat Tiba-tiba datanglah sebuah truk yang kemudian Di tengah kekecauan tersebut, tim kepolisian berhasil mencari celah untuk mundur Akan tetapi, tidak dibiarkan oleh segerombolan mafia itu Akhirnya, direktur Gou memerintahkan agar semua tim dari kepolisian Bergegas untuk berbalik menyergap para gerombolan mafia tersebut Sambil mencari celah untuk mengemankan posisi Tak berselang lama, Wang yang didampingi oleh rekannya pun menyerbu tempat tersebut Dengan mengarahkan beberapa pasukan terbaiknya Yang kemudian, baku tembak pun terjadi Pada akhirnya, gerombolan mafia pun kabur setelah Wang tertembak di area perut Terlihat sangat geram ketika rekan tim mafianya kabur begitu saja Tak kala Mei menghampiri mobil kepolisian yang membawa bos Na'ud Terdapat rekannya yang sudah tertembak Kemudian, bos Na'ud mengancam bahwa Suatu saat, ia akan menghabisi mereka semua Pada malam hari, Mei dan pamannya pulang dan membawa sup hangat kesukaan ayah Mei Ketika Mei memperlihatkan foto Sa'ud Tak disangka sang ayah Mei mengetahui bahwa Wang adalah adik kandung dari bos Sa'ud Malam pun tiba di kantor kepolisian, Direktur Gou mengatakan bahwa kasus ini belum tertuntaskan Sang Direktur tahu bahwa mafia burung lebah itu akan terus menyerang Meskipun strategi yang dibuat oleh mereka tergagalkan oleh pihak kepolisian Keesokan harinya, tim kepolisian masih mengusut lebih dalam Tentang antek-antek dari mafia burung lebah yang masih menjadi target penangkapan Terlihat Mei dan rekannya mengetahui keberadaan Mu yang menyamar sebagai teteh-teteh dugem Untuk mengelabui para bodigar sang mafia Kemudian, adegan baku hantam pun terjadi Terima kasih telah menonton Pada akhirnya, Mu pun tertangkap oleh pihak kepolisian Mu langsung diintrogasi yang menunjukkan Roma tidak ada takut sedikit pun Tim kepolisian mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa Selama Mu bekerja sama dengan Wang, dia hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Wang sendiri Mu pun langsung membayangkan kejadian pada saat ia sedang terdesak dan membutuhkan bantuan Alih-alih membantu Wang justru mengabaikannya Pada saat itu, ia mulai tersadar bahwa dia telah dimanfaatkan Pada akhirnya, setelah mendengar pernyataan dari pihak kepolisian Akhirnya, Mu mengungkapkan di mana tempat keberadaan komplotan mafia burung lebah tersebut Keesokan harinya di apartemen, pacarnya memberitahukan kepada Wang bahwa Rekan timnya telah membocorkan semua identitas Wang Tetapi di sini Wang begitu yakin bahwa Mu tidak akan tahu identitas Wang sepenuhnya Malam berikutnya, penyergapan pun dilanjutkan bersama tim khusus kepolisian wanita Mereka langsung mendatangi markas mafia narkobong atas informasi darimu Sebelum penyergapan dimulai, Direktur Gao mengecek lokasi tersebut Yang ternyata tidak sama dengan pernyataan Mu pada saat ini Tetapi tim rugus sergap tetap menerobos saja Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Penyergapan berjalan dengan kompak Karena strategi yang cerdik, mereka akhirnya bisa melumpuhkan semua komplotan mafia di lokasi tersebut Akan tetapi ketika tim penyergapan menghampiri mobil mencurigakan Dan terjadilah Pagi pun tiba, tim kepolisian langsung mengepakuasi TKP semalam Dan menemukan ruangan yang berisikan lukisan Kepolisian menitapun kagum dengan karya seni ciptaan pengedar narkobong itu Mei bersama tim khususnya melakukan penyamaran di tempat ramai Yang bertujuan untuk mengintai para mafia yang sedang asyik mabuk-mabukan Mei berpesan kepada bawahannya agar lebih waspada dengan penyamaran ini Karena komplotan teloris pintar dalam mengidentifikasi siapa saja yang sedang mengintai mereka Diceritakan Mei pun berkencan di sebuah kedai kopi dengan sang pacar tercinta Yang tingkah lakunya sedikit culun Di sisi lain rekan setimnya Mei sedang asyik menikmati jalan-jalan Akan tetapi seseorang yang tidak dikenal menabrak rekan Mei Tanpa disadari, orang itu pun langsung lari dan meninggalkan sebuah tas Kemudian Ternyata eh ternyata orang yang tidak dikenal tersebut merupakan komplotan dari mapian narkobong Dengan liciknya sosok Wang yang merekam kejadian penyergapan terhadap rekan tim kepolisian Mei Tujuan siaran tersebut Wang bermaksud menjadikan taruhan untuk melepaskan sang kakak yakni Sangud dari penjara Wang meng-share siaran langsung tersebut kepada Direktur Gao Karena Wang yakin dengan strategi tersebut ia bisa membebaskan Sangud dari jeruji besi Tetapi Direktur Gao tidak menanggapi ancaman itu Ia pun langsung bergegas menurunkan tim dari kepolisiannya untuk menyelamatkan Mei dan rekannya Kita berfokus kepada Mei dan rekan timnya Dengan keadaan penuh hukah seakan-akan tidak mungkin terselamatkan lagi Tatkala rekan Mei hampir tewas dengan sigap mobil silper dengan kecepatan maksimal Menghantam komplotan yang akan menyerang tim kepolisian tersebut Ternyata sang pengendara mobil tersebut ialah sang kekasih Mei Tak menyangka tingkah laku yang selalu gugup Dia mampu melumpuhkan komplotan bersenjata dengan rib andalannya Tim polisi pun langsung mengejar komplotan teroris yang mencoba melarikan diri Setelah mengevakuasi rekan tim Mei Pihak kepolisian menghampiri mobil kekasih Mei Untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya yang terluka Hal lucu pun terjadi ketika pacar Mei takut dengan jerum suntik Tak lama kemudian sang ayah Mei menjenguk untuk melihat keadaan anaknya yang terluka Beliau membawakan sup hangat untuknya Mei menceritakan keadaan masalah yang dihadapinya sekarang Ia pun memperlihatkan lukisan aneh yang ia temukan di markas para mapia narkobong Ayah Mei dengan santainya menjawab bahwa Lukisan tersebut hanya diketahui oleh para mapia Mei curiga setelah melihat lukisan yang mengerikan tersebut Ada hubungannya dengan masa kecil para mapia burung lebah Setelah itu, Direktur Gao menanggapi rekaman pada kejadian penyergapan tim Mei Direktur kecewa bahwa dengan rekaman ini seakan merendahkan tim kepolisian Di suatu tempat Wang sedang berbincang dengan Paman Chen dan juga Paman Long Untuk membahas strategi yang disusun oleh Paman Chen Wang menolak strategi Paman Chen karena menurutnya sangat jadul dan gampang diusut oleh pihak kepolisian Wang berencana menguasai pasar Asia Tenggara Dia sudah menyusun strategi yang sangat bagus untuknya Karena Wang begitu yakin dengan rencana yang disusunnya akan berjalan lancar Dengan hasil yang akan dibagikan kepada rekan yang siap untuk mendukungnya Paman Chen dan Paman Long begitu tergiur dengan strategi Wang Ia berjanji jika strategi berjalan lancar Wang akan memberikan upah dengan nominal yang sangat fantastis Akhirnya, strategi Wang disepakati oleh Paman Cheng dan Paman Long Meskipun strategi Wang untuk menguasai seluruh kota di Asia belum tentu tercapai Di sisi lain terlihat para kepolisian masih mengusut penyergapan pada hari itu Mei curiga dengan komplotan para mafia dengan aksinya tersebut Ketika para mafia melakukan keributan Anehnya mafia tidak menyerang orang di sekitarnya Tapi serangan mereka terfokus terhadap polisi yang sedang melakukan penyamaran Berpindah pada ayah Mei yang sedang berpatroli di area Panti Jompo Dan membangunkan para satpam yang tertidur pula saat bekerja Akan tetapi ketika satpam itu hendak keluar Hal aneh pun terjadi Ternyata, semua komplotan mafia menyerang Panti Jompo Wang yang memimpin pengintaian berniat untuk menghabisi ayahnya Mei Saat Wang mengecek ruangan ayah Mei Keadaan ruangan kosong seakan ayah Mei tahu akan adanya kehadiran sang mafia Wang yang sifatnya sangat sadies pun Ia tidak berpikir panjang menyandra semua para penghuni Panti Jompo Wang dengan gobloknya menelpon pihak kepolisian Agar mereka tahu bahwa Di Panti Jompo sedang disandra oleh para mafia Karena Wang yakin dengan menyanda para Panti Jompo Ia bisa menukar Sandra dengan sang kakak yakni Bos Saun Ketika pihak kepolisian sudah mengepung Panti Jompo tersebut Dan mengawasi dengan kamera drone Tim mafia tidak main-main dengan penyerangan ini Mereka menyiapkan sniper handal di lokasi itu Alhasil tim kepolisian pun tidak dapat masuk ke dalam Direktur Gou melakukan negosiasi Ini dilakukan agar para Sandra tidak ada yang tewas Wang tetap kekeh ingin menukar sang kakak Kalau tidak diteruti pihak kepolisian Wang akan menghabisi semua para Sandra Ketika suara tembakan terdengar Cerdiknya sang ayah Mei Ia diam-diam menyelinap ke dalam Khusus untuk mematikan semua aliran listrik di Panti Jompo Sang penembak itu dari kepolisian kaget Dengan lampu yang tiba-tiba mati Tibalah momen yang sangat pas untuk menyelinap Dimana tim kepolisian langsung bersiaga masuk ke dalam Panti Jompo Sang ayah Mei yang memata-matai di dalam Panti Jompo pun Lalu ia memberikan sinyal dengan menyerot senter ke pihak kepolisian Bahwa arah barat merupakan rute yang paling aman Untuk menyelinap masuk ke Panti Jompo tersebut Dalam kegelapan Kemudian tim Mei bergegas menguasai sekitar Agar bisa masuk ke dalam ruangan Untuk memusnahkan para kawanan bajingan tersebut Sontak ayah Mei tiba-tiba muncul untuk membantu sang anak Dan ayah Mei berpesan bahwa Jangan sampai pihak kepolisian melepaskan Saud Jika dilepas Tim kepolisian akan sia-sia dalam penyergapan Wang langsung menghubungi Direktur Gao Bahwa ia ingin menukar Sandra dengan bos Saud dengan syarat Tim kepolisian menitalah yang harus mengantarkan para Sandra dan bos Saud Pada akhirnya Direktur Gao menyerahkan bos Saud kepada Wang Wang mengajukan permintaan kesekian kalinya Bahwa ia akan melepas semua Sandra dengan syarat Polisi harus menyiapkan sebuah mobil untuk mereka melarikan diri Ketika mobil sudah disiapkan Dengan ketololannya bos Saud Ia ingin mencari Mei dengan maksud Ingin menghabisi Mei dalam waktu 3 menit Karena Diketahui bos Saud menyimpan dendam pada ayah Mei Ketika Mei bersama ayahnya sedang baku hantam Dengan para teloris yang mengincarnya Bos Saud lekas mencari ayah Mei untuk target serangannya Kemudian Wang pun mendadak kaget dengan keadaan bos Saud yang sudah tertangkap lagi oleh pihak kepolisian Wang pun kesal pada kakaknya Dia yang sudah mati-matian untuk menyelamatkannya Justru sang kakak ceroboh malah tertangkap kembali Tiba-tiba suara tembakan pun terdengar Usut punya usut ternyata Wang masih punya dendam dengan kakaknya Yang ternyata kakaknya itu yakni bos Saud yang telah tega membunuh ibu kandungnya sendiri Lebih biadabnya lagi Ia menyimpan paket narkobong di dalam peti jenajah ibundanya Upaya untuk meloloskan diri dilakukan Wang Ia mencoba menyandra seorang kakek tua penghuni panti jompo Dengan cerdiknya Wang dia menggunakan kain putih untuk menutup dirinya dan Sandra Supaya dalam perjalanannya menuju mobil tersebut polisi tidak bisa melakukan serangan Pergus sergap mencoba mendekat Akan tetapi mereka menahan serangan karena melihat sebuah granat yang terpasang Tapi anehnya yang berhasil masuk ke dalam mobil ternyata adalah kekasihnya si Wang Lantas dimanakah keberadaan si Wang sekarang? Pihak kepolisian langsung mengejar mobil musuh lalu menikungnya Untuk kemudian sebuah ranjo besi tajam dipasang pada jalan yang akan dilalui oleh mobil yang dikendarai oleh kekasih si Wang Dan terjadilah Pada esok harinya para polisi hendak melakukan evakuasi terhadap mobil yang meledak pada malam tadi Ketiga polisi cantik ini heran atas silangnya Wang dari pantauan mereka Dan ya ternyata Wang sembunyi di balik mobil pengangkut sampah sodaraku dikira ia akan lolos ternyata salah Sesungguhnya tim kepolisian sejatinya pasti lebih cerdas daripada dia Akhirnya Wang pun tertangkap Kemudian film pun tamat Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktifitas sodaraku Tetap semangat Tetap nonton film poolnya ya Jangan lupa bersyukur untuk hari ini See you next time Terima kasih telah menonton